Selamat siang teman-teman dari BINUS, nama saya Urfi. Pada saat ini saya berada di WGO Go-To-Market Global Manager. So, saya pada hari ini akan menjelaskan sedikit mungkin hints dari role yang sekarang saya jalani ya. Jadi, Go-To-Market itu adalah salah satu departemen di WGO di mana kita adalah bridge antara sales dan juga dengan leadership team. Jadi, kita benar-benar seperti strategic planning backbone-nya gitu ya dari proses sales organization yang ada berjalan. Pada saat ini saya, I handle more than 10 countries dan it's adding up more as long as kita onboard more countries in the future. Berarti responsibility saya juga akan bertambah seiring jalannya market yang kita aku di sisi ya. Kemudian pada saat ini saya memegang market di Southeast Asia, kemudian Middle East, Afrika, beberapa Asia Timur, dan juga Middle East ya. Dan ini adalah segerombolan ya, bukan gerombolan apa ya, sekumpulan dari market yang totally baru ya. Dan ini berbeda dengan business unit yang ada di Indonesia. Sehingga challenge-nya adalah bagaimana saya bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari impact go-to market ini terhadap market-market tersebut. Baik yang sudah established, ataupun market yang sangat-sangat baru gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita mengoptimalkan strategi untuk penetrasi market. Sehingga produk-produk Wings itu bisa sesuai dengan value-nya Wings ya, the best product, which is product Wings ini, bisa accessible untuk seluruh lapisan masyarakat. Dari segi harga, kemudian dari segi availability di market, itu semua kita harapkan dengan memaksimalkan strategi go-to market, itu bisa mencapai semua lapisan masyarakat. Itu misi utamanya ya. Nah, kemudian di departemen saya itu ada dua, apa ya, dua section besar ya. Yang pertama itu untuk handle business analytics. Basically semua yang berkaitan dengan report, number, analisa data, kemudian bisa diubah menjadi insight bagaimana untuk melakukan atau decide actionable plan dari semua data-data itu. Jadi business analytics. Kemudian yang kedua adalah project management. Nah, project management itu adalah berhubungan dengan infrastructure atau project-project lain yang berkaitan dengan inisiatif business. Itu kita handle juga di go-to market dan kita bisa roll out country by country. Nah, dua big ini juga ada, sebenarnya ada satu lagi capability, tapi capability itu lebih saya yang handle langsung. Kita juga punya WGO sales academy dan juga beberapa academy lain yang kita juga develop sekarang. Nah, basically those are my scope dan anak-anak yang saya rekrut dari BINUS ini di dalam BINUS internship program, itu saya attach ke dalam salah satu dari tiga inisiatif besar itu, capability, business analytics, dan project management. So, so far yang sudah masuk nih di BINUS, dari program BINUS ini, itu saya sudah attach di business analytics dan di project management. And it's working very well so far. Dan in the future, seiring juga dengan ada beberapa perubahan structure, itu pasti ada beberapa inisiatif baru yang juga di-ambit di departemen saya. Sehingga nanti pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain dari my area yang mungkin nanti bisa kita attach juga ke anak-anak yang nanti akan berpartisipasi di program-program BINUS yang selanjutnya. So, that's a simple introduction from my end. Semoga bisa menjelaskan ya, scope-nya GTM di WGO itu seperti apa. Oke, untuk pertanyaan pertama, benefit apa sih yang sebenarnya saya rasakan ya? Bukan cuma saya, tapi perusahaan in general, plus juga menurut saya it has to be two ways ya. Anak-anak juga yang dari BINUS itu intern di tempat kami, apa sih sebenarnya benefit yang bisa mereka rasakan. If I can summarize, ada beberapa poin. Yang pertama itu, of course dari perusahaan, kita bisa memperkuat employer branding kita. Karena Wings ya, sayap mas utama, itu kan perusahaan SMCG yang memang kita sudah berdiri lebih dari 70 tahun ya. Cuman kemudian dari sisi kita sebagai employer, itu seperti apa acceptance-nya di masyarakat. Nah, this is also part of the way kita bisa bridging that communication. Teman-teman yang magang di sini itu bisa merasakan secara langsung, mereka berada di dalam environment-nya Wings. Kemudian bisa merasakan lingkungan bekerja di Wings itu seperti apa. Dan itu kan semuanya plus and minus-nya bisa terlihat di situ kan. Sehingga number one itu kita bisa benar-benar memperkuat kita sebagai Wings, sebagai employer branding. Di mata mahasiswa itu seperti apa. Itu opportunity yang bagus. Kemudian untuk yang kedua, kalau dari sisi perusahaan juga ya, talent pool. Karena kita lihat anak-anak yang berpartisipasi dalam program ini ya. Binus ini secara umum kalau saya lihat, masuk binus juga kan pasti sudah ada seleksi yang lumayan bagus ya. Kemudian setelah itu ditambah lagi masuk ke program internship sendiri, itu memiliki multiple layer of interviews ya. Jadi kita nggak langsung terima semua, semua. Cuma benar-benar juga ada proses selection yang memang benar-benar proper di sana. Ditambah beberapa departemen, I believe, punya standar yang cukup tinggi. Jadi, maksud saya just because it's intern, terus nanti standarnya nggak terlalu bagus atau we're actually settle with people yang ada gitu. Nggak juga, tapi kita benar-benar pilih frame-nya dari semua applicants. Saya ambil contoh di departemen saya, WGO, Wings Global Operation. Contohnya anak-anak yang kita bisa terima adalah anak-anak yang satu, bahasa Inggrisnya harus bagus secara reading, listening, dan juga speaking ya. Karena memang minimum requirement-nya kalau tidak bisa berbahasa Inggris ya, tidak bisa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Karena harus deal dengan stakeholder yang mostly bukan orang Indonesia. Kemudian juga dua, fit secara culture. Nah, ini anak-anak yang kita saring itu anak-anak yang bisa benar-benar memiliki jiwa yang bisa beradaptasi gitu di segala suasana, termasuk dengan dealing dengan culture yang berbeda. Dan itu juga kita bukan ngomongin satu culture aja, but we're dealing with Southeast Asia culture, we're dealing with Middle East culture, we're dealing with African culture, and many overseas countries yang mungkin mereka juga belum pernah terekspos sebelumnya. So that's why for the talent gitu, mereka juga ngerasa, oh oke, mereka digroom juga gitu loh di proses ini. Dan nanti in the future, kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan pendidikannya di BINUS, hopefully kita bisa kontak lagi nih, atau kita bisa sharing beberapa, kita bisa, apa namanya, sharing beberapa orang yang benar-benar bagus untuk ditempatkan di beberapa posisi permanen, bukan lagi di posisi intern gitu. Nah, this is also a very good talent pool for WINGS, dari sisi rekrutmen-nya juga ada satu talent pool selain mungkin ada graduate trainee, di luar itu juga ada yang jalur konservatif rekrutmen biasa, cuman this talent pool dari intern, it's a very good talent pool, karena kita sudah melihat kualitas kinerja mereka 6-12 bulan kan, jadi kita sudah tahu banget mana yang benar-benar cherry on top yang bisa kita pick gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah, kita ketika melakukan suatu pekerjaan ya, kan kita terbiasa dengan face-nya WINGS, way of working ya, anak-anak ini datang, itu memberikan, for me ya, fresh idea. Beberapa yang, mungkin kita nggak kepikiran nih, oh caranya biasanya gini, tapi anak-anak ini punya cara yang menurut aku ya lebih kreatif di beberapa hal. Kayak misalnya, as simple as, using the technology, using the digital or social media, misalnya mereka jauh lebih jago daripada kita nih, senior-seniornya gitu, sehingga kadang-kadang ketika ada hal-hal yang baru, mereka tuh kasih masukan ke kita, mbak ini kayaknya bisa kayak gini deh, ibu biasanya kayak gini, kakak biasanya kita ngerjain kayak gini. Saya juga kadang-kadang suka amaze, things yang kita biasanya melakukan 2 jam, 3 jam, they can do it in 5 minutes gitu. Jadi saya benar-benar kadang melihat, oh anak-anak ini kreatif banget, they have their own way to solve things, dan dari sisi kita, kita juga punya wisdom yang bisa kita bagi ke mereka gitu loh. Jadi dua-duanya saling men-support dan saling develop. saya banyak belajar dari mereka, as much as they also learn from us gitu. So that's the third point. Dan yang terakhir menurut aku, kemampuan leadership mereka itu benar-benar kita, asah juga di sini. Karena anak-anak ini kan sekarang masih di lingkungan kuliah, yang mungkin leadership mereka terbatas kepada organizational development. mereka ada misalnya UKM atau apa yang mereka berpartisipasi di lingkungan kuliah gitu kan. Mungkin ada beberapa yang juga berorganisasi di luar kampus, yang mana it's also a good exposure to them. But really deal with work environment itu kan different level ya. Ada hal-hal yang mereka harus deliver. KPI, kemudian juga bagaimana untuk memanage stakeholder, yang di luar departemen mereka misalnya, dealing dengan direct side supervisor. Nah itu kan cara mereka juga membangun maturity dari leadership mereka gitu. So I think those four components, itu benar-benar benefit yang saya rasakan sih. And it's a very interesting collaboration ya with us in the future juga. Karena kan I believe kebutuhan dari organisasi itu kan berbeda-beda dan selalu berkembang seiring juga dengan berkembangnya market. Sehingga banyak talent-talent fresh yang membawa also fresh ideas, itu hal-hal yang menurut aku sangat bagus dan bisa kita terus kembangkan ya in the future. Begitu sih, thank you. Yang pertama, kalau menurut aku, saya pribadi tuh ngelihat anak-anak ini memang udah bagus. Tadi saya sudah sempat tinggung juga di awal ya. Their creme de la creme already. Dan ketika kita melakukan seleksi, itu benar-benar fit dengan KPI dan job description yang udah saya define di awal gitu. Karena saya sendiri itu punya recruitment yang cukup strict dan saya nggak bisa lowering down my expectation berhadap siapa yang saya mau recruit, even for entrance position ya. Sehingga dengan potensi yang bagus ini, saya berharap ketika mereka berkinerja di dalam assignment mereka, on the job rotation mereka, itu mereka bisa pull through ya. Jadi potensi yang kita recruit itu bisa sejalan dengan performance yang mereka berikan juga di dalam programnya. Sehingga saya nggak mau dong ketika ekspektasi saya udah di sini, kemudian potensinya di sini ya oke lah, masih ada sedikit gap tapi bisa kita develop. Tapi so far, it's quite refreshing karena yang saya recruit itu bisa deliver apa ekspektasi yang udah kita define di awal. Dan memang kalau saya sih dari awal tuh kita ada diskusi dengan saya supervisor dan juga anak yang kita recruit. This is our expectation, tapi juga two ways ya. Mereka ekspektasi ke kita mau belajar apa. Nah itu kan dua hal yang harus dari awal kita bikin room of agreement gitu. Jadi sebelum memulai program, kita udah omongin itu dari awal. Dan kita juga omongin nggak cuma manus-manusnya tapi pahit-pahitnya juga. Kayak misalnya nih, ada beberapa negara yang time zone-nya sangat berbeda. You have six hour differences dengan suatu negara di mana ketika ada beberapa proyek yang sangat-sangat kritikal, kamu harus spend extra miles gitu. Nah these are the things that kita explain dari awal sehingga anak-anak itu bisa benar-benar ngerasa oh oke, dari awal dia sudah mendapatkan gambaran, ekspektasi kita jelas, kemudian juga dari mereka yang mau mereka pelajari dari kita juga kita jelas. Jadi bisa kita cater gitu. Jangan sampai jadi cuma kita aja nih satu arah yang memberikan KPI and deliverables yang mereka harus deliver, tapi mereka juga nggak belajar atau tidak mendapatkan apa yang mereka mau pelajari dari WINGS gitu. So it has to be two ways. Kemudian yang kedua, menurut saya karena durasinya kan 6-12 bulan ya, it's a complete full cycle for me ya untuk benar-benar belajar, at least mempelajari satu stream of, apa ya, satu stream role. Kayak di WGO kan banyak ya, apa namanya, bidangnya banyak, ada yang ekspor, ada yang, kalau saya di GTM, GTM itu banyak memiliki framework ya, tapi kan ketika itu terlalu luas, of course 6-12 bulan nggak akan cukup ya, sehingga saya assign di spesifik role yang bisa di-deliver 6-12 bulan, dia end-to-end bisa mengerti seluruh cycle. Contoh saya ambil salah satu contoh, ada intern saya Jayadi ya, ketika Jayadi ikut, itu kita langsung assign sebagai bisnis analis. Jadi benar-benar bisa belajar data dan juga infrastructure IT yang kita roll out di negara-negara WGO, dia sempat ikut roll out satu cycle salesforce automation end-to-end di Ghana waktu itu. Jadi dari mulai preparation, kemudian development dari programnya, training PTT ya, train the trainer untuk teman-teman di Ghana, itu semua sampai live date Jayadi end-to-end itu mengikuti cycle tersebut. Dan itu benar-benar memberikan gambaran, oh how to roll out a project itu gambarannya kira-kira seperti itu. Nah itu cukup dilakukan dalam 6 bulan pada saat itu waktu internshipnya Jayadi. The other part juga ada satu lagi waktu itu Cintami yang lebih panjang, waktunya 12 bulan, itu juga bisa ikut end-to-end selain jadi bisnis analis, she was also participating with us helping the WGO award program pada saat itu. Jadi di akhir tahun kan ketika kita sudah melakukan performance review tahunan, segala macam kan kita bisa di WGO itu kita memberikan penghargaan ya untuk employee yang berprestasi atau team project yang berprestasi. Nah di akhir tahun itu Cintami itu membantu kita untuk organizing the program. Jadi benar-benar Cintami bisa lihat tuh dari awal sampai akhir, oh gini jadi setiap kuartal kita mau melakukan evaluasi bisnis dan lain-lain sampai akhirnya nanti di quarter four, oh kita akumulasikan siapa sih sebenarnya the best of the best-nya dan she was helping us to organize that event as well. So I think 6-12 bulan adalah waktu yang cukup ya for an intern untuk belajar satu stream atau satu role end-to-end gitu. Nggak langsung semuanya langsung paham in one go, enggak sih. Cuman at least semua key activities 6-12 bulan itu cukup untuk memberikan learning curve yang komplit. kemudian yang terakhir menurut saya memang kolaborasinya kali ya karena benar-benar kondusif banget kayak misalnya ada website itu loh site supervisor yang oh itu kelihatan dari mulai attendance, kemudian tugas-tugas apa yang harus mereka submit, evaluasi apa yang harus mereka lakukan, juga dengan dosen pembimbingan masing-masing, itu memudahkan kita juga untuk oke, kita bisa track ini anak-anak ini setiap hari, kita juga internally melakukan proses checkpoint setiap hari dengan anak-anak ini, kemudian juga dengan site supervisor yang saya assign, bagaimana komunikasinya dengan mereka, are they happy, apakah ada deliverables yang masih ada gap-nya, dan lain-lain. Itu kita lakukan daily, weekly, dan juga monthly basis. That's why I think it's a very good collaboration ya, dan programnya juga menurut saya, so far itu cukup membantu sekali dari sisi kami ya, karena memang kita benar-benar men-treat anak-anak ini seperti our own employee gitu, jadi aku bahkan ada tidak membedakan mana intern, mana yang beneran employee-nya Wings gitu, karena memang yang kita bahas, yang kita diskusikan itu memang hal yang sama gitu, so aku benar-benar melihat this is a very good program, dan sometimes I forgot that they're still learning in the university, karena memang kadang beberapa catch-up-nya bagus banget gitu loh, bisa komunikasi dengan berbagai macam stakeholder, as if they're already working with us. Kontribusi kalau saya bilang banyak ya, mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu, tapi kalau mau aku pikir yang lumayan, apa ya, yang lumayan memorable buat saya, itu yang ini ya, roll out project sales for automation untuk salah satu operation kami di Ghana, di West Afrika. Jadi pada saat itu, kita akan merubah proses pekerjaan sales, yang tadinya taking order itu manual, via catatan, nota gitu, manual banget, karena memang beberapa pasar itu kan belum mature sih ya. Kalau misalnya kita lihat Indonesia, it's relatively mature, orang sudah digitize di mana-mana kan, sudah pakai device dan lain-lain, di Afrika beberapa part belum. Nah, ini adalah perubahan way of working dan culture, karena memang pertama kita melihat orang yang tadinya tidak bisa di-track, misalnya dia datang atau tidak ke kantor, datang atau tidak ke outlet, kita nggak tahu, ya kan, karena semuanya bisa mereka lakukan via phone, bisa aja mereka nggak datang ke pasar, tapi bilang mereka datang ke pasar, tidak ada visibility di situ, kan. Nah, sekarang kita memberikan satu tool yang, atau gadget ya, yang mereka pakai untuk melakukan taking order, melakukan checkpoint, check-in di outlet, check-in di kantor, dan mereka harus actually scan the QR codes yang kita place di situ, sehingga kita tahu posisinya memang berada di outlet yang benar, dan lain-lain. Itu semuanya kan membutuhkan, bukan cuma infrastructure change, tapi juga change management yang lumayan kencang ya di situ. Nah, pada saat itu, one of our interns, Jayadi, itu saya assign di situ, untuk benar-benar membantu kita proses, transform the process gitu ya. Jadi, saya benar-benar ikutkan dia dari awal project preparation, kemudian saya kenalkan juga dengan tim yang ada di Jakarta, kemudian, of course, tim yang ada di Ghana. Jadi, kita bikin satu drum beat yang benar-benar rutin, berkala setiap minggu, kemudian kita define timelinenya seperti apa, project deliverablesnya seperti apa, sampai live date, support, dan lain-lain. Nah, pada saat itu, kurang lebih 12 minggu ya, jadi ada 3 bulan dari tahap preparation development sampai akhirnya roll out. Nah, itu benar-benar terasa sekali ya, karena memang komunikasi dengan, of course, dengan bahasa Inggris, kemudian juga time zone yang berbeda, 7 jam dari Jakarta, plus juga ada beberapa tools yang tidak available di sana gitu. Jadi, secara infrastructure, kita harus ekspor beberapa tools dari Indonesia, terus mereka import dari kita, dan kita akan ada proses, maksudnya, proses dari, itu kan lumayan challenging ya, karena ada tools yang besar, dan lain-lain. Nah, Jayadi itu benar-benar bantu banget proses itu, dan dia juga banyak banget belajar untuk mengenal banyak stakeholder, gak cuman IT, gak cuman sales team, gak cuman tim Gana, tim leadershipnya Gana gitu, tapi, Jayadi juga akhirnya jadi tahu, oke, proses dengan tim procurement seperti apa, kemudian proses ketika barang itu sampai di sana, di port itu harus seperti apa, ada clearance, dan lain-lain. Dia jadi tahu banget gitu, prosesnya seperti apa. Terus, selain itu juga, proses change management, ini kan benar-benar menurut saya, selain ketika proyek itu, selain si infrastructure-nya yang harus kita benar-benar make sure itu 100% sesuai dengan ekspektasi dari proyek, change management itu menurut saya the bigger part ya. Nah, he was doing very well untuk menjembatani komunikasi antara tim Gana dengan tim Jakarta, identifying prosesnya ada bermasalah atau enggak, misalnya pain points yang dihadapi teman-teman di sana seperti apa, kemudian juga, bahkan waktu itu anak saya itu benar-benar bisa deal dengan country manajernya juga gitu, kan high level stakeholder, dia jadi bisa berkomunikasi gitu pada saat itu. Nah, I think this was one of the biggest impact yang kita rasain pada saat itu, dan sampai sekarang itu tim sana itu masih ingat gitu, oh ya, Jayadi help us a lot dalam proses rollout ini. Yang kedua, Cintami. Cintami itu pada saat, terutama ketika saya celebrate itu tadi ya, employee berprestasi di akhir tahun, between December to Januari, itu Cintami saya assign untuk bantu kita menjadi salah satu tim kreatif dalam mempersiapkan banyak sekali corporate videos, dan juga banyak banget hal-hal yang dari negara itu mereka kumpulkan, kemudian Cintami bantu edit, dan bahkan she was, she's doing the voiceover ya, untuk beberapa video, dan kita akhirnya nge-crack. Cintami ini kan saya lihat dari conversation dan lain-lain, tuh kayaknya punya talent lain nih, selain business analyst gitu, sehingga saya akhirnya memberanikan diri untuk ajak dia, gimana nih, kamu mau nggak involve dengan ini, karena it's a very big project, di mana involve bukan hanya direksi, tapi juga owner, itu pada saat itu Pak Edwin Katuari juga terjun langsung di situ, dan memang kita komunikasi sama beliau juga, dan Cintami was also there to help me along the process ya. Akhirnya kita tahu, oh Cintami juga sangat potensial nih untuk menjadi voiceover gitu, sehingga banyak banget video yang akhirnya dia narrate gitu kan, terus juga dalam prosesnya kita dibantu banget untuk creating the corporate videos yang bener-bener, hasilnya menurut saya, for, you know, for someone new doing this, it was pretty okay, even it was very good, you know, given the limitation of COVID, dan juga proses koordinasi yang virtual gitu loh, sehingga menurut saya, this is another level lah gitu, so I think that was the part where I feel kontribusi mereka itu besar banget. Sekarang, to date, itu juga ada Gilbert, dan juga Jayedy, he's also coming back to us. I think this, you know, this second phase is also as good as before ya. Sekarang heavy-nya di business analyst, jadi kayak proses bagaimana interpret data dari DST, note or bikin memo gitu dari setiap meeting yang kita lakukan dengan banyak negara gitu, sehingga mereka jadi tahu dan bisa terekspos langsung dengan itu. Menurut saya tiga itu sih, project-project atau activities yang saya ngerasa, ini bagus banget gitu, sampai sekarang saya ngerasain manfaatnya, dan nggak bedain antara mana intern, mana employee, dua-duanya, impact-nya kerasa banget, membantu pekerjaan kita sehari-hari, and I hope itu juga hal yang dirasakan sama, jadi mutual gitu, mereka juga ngerasa mungkin terbantu dan terdevelop dari on-the-job protection process yang mereka lakukan sehari-hari, nggak cuma satu sisi dari kita. Terus kalau menurut saya yang kedua, kontribusi lain juga, itu kan tadi dari sisi pekerjaan yang saya set ya, tapi untuk dari Wings sendiri, I think they can be a very good ambassador, I would say, karena mereka juga kan pasti, when they're doing good at something, and then we're also treating them very well, misalnya, ada testimoni, atau misalnya ada hal-hal yang bisa mereka bagi juga ke halayak ya, baik ke teman-teman, keluarga, ataupun misalnya in their networking group, mereka juga bisa cerita dan, you know, spreading good testimonies ya, sehingga menurut aku, setiap tahun itu, you know, along the way, I believe, so many improvement yang bisa kita lakukan juga di program ini, dan positive feedback yang kita rasakan so far, mudah-mudahan juga bisa dirasakan teman-teman internnya sendiri, sehingga there will be like more positive words, yang bisa mereka sebarkan juga gitu, ke teman-teman halayak luar juga, so I think those two ya, dari segi kontribusi. Kalau menurut saya, yang sudah baik, mari kita pertahankan gitu, jadi salah satunya misalnya, kolaborasi dari kita, dari misalnya, proses seleksi, timing, terus, in terms of supply juga, anak-anak yang apply, itu semuanya, menurut aku, prosesnya sudah bagus, jadi, let's do this, secara berkesinambungan ya, jadi ada terus anak-anak yang, kita bisa develop setiap tahunnya, dan kita juga sama, ngeliat, anak-anak saya, yang saya tempatkan sebagai size supervisor, juga mereka kan, it's part of their development juga gitu kan, punya anak-anak baru, yang bisa mereka, develop juga, personally, dan juga, kompetensi wise gitu, sehingga aku, ngeliatnya, this is something, yang sudah bagus, berkualitas, dan, let's keep this work together, with the news, jadi, kerjasamanya, kita teruskan lah, sampai, ke depannya ya, karena, yang saya lihat, ini kan, jenjang karir mereka itu kan, masih sangat luas ya, ke depan, dan, having wings as, one of their early experience, is a very good starting point, for them gitu, jadi, mereka sudah kebayang, dunia consumer goods itu, kira-kira seperti ini, and it's a very fit, culture to learn, gitu, kemudian, yang kedua, mungkin, skillnya kali ya, jadi, pelatihan-pelatihan, yang kita berikan, ke anak-anak ini, kan, sekarang kan, masih, very much concentrated, on the job rotation, even though, di dalam job rotation itu kan, soft skillnya juga terasa banget ya, cara berkomunikasi, cara dia, dealing dengan customer, cara dia, memakai, apa namanya, aplikasi, atau alat-alat lain, and being very creative, untuk menyelesaikan pekerjaan, itu kan semua sebenarnya, part of soft skill juga, yang dilatih ya, cuman, kalau misalnya, ada additional soft skill, yang bisa, kita, kita expose gitu, ke anak-anak ini, dari, dari, dari Wings Academy, atau apa, mungkin, bisa kita, embed juga, di dalam programnya, let's say, misalnya, doing time management, problem solving skills, kemudian juga, how to do presentation, project management, even though, saya secara pribadi, saya dan tim itu, melakukan ini, jadi, teman-teman ini, kita latih untuk presentasi, tuguhan sekali ke kita, jadi kan itu, secara tidak langsung, melatih semuanya tuh, soft skill yang tadi, aku sebutin tadi, but, if, we can actually, add more, formal training, in terms of soft skills, misalnya, mungkin gak semua, tapi kayak, beberapa hal, like, misalnya time management, atau problem solving, atau, presentation skill gitu, it's gonna be also, a lot beneficial for them, sama, menurut saya juga, kedisiplinan mahasiswa, juga, mungkin, bisa kita, ini ya, apa namanya, kita bisa, make sure lagi, teman-teman, bukan cuman comply, dengan attendance, dan lain-lain, tapi juga bisa, merasa bahwa, oh, this is a working culture, where I have to be very responsible, of my, time, gitu, jadi, tidak ada, istilahnya, oh, ini kan cuman, nyari nilai anyway, ujung-ujungnya, kayak masuk ke kredit, saya sebagai mahasiswa, gitu, so, it's not something, that they do, only to get the score, tapi lebih ke, being very much responsible, okay, this is a job, that I need to deliver, right, jadi, saya harus benar-benar, bertanggung jawab, terhadap, waktu yang saya habiskan, resource yang saya gunakan, gitu, jadi, menurut aku, in terms of, discipline, plus also, being very wise, in managing resources, itu hal yang bisa kita, apa ya, kita tingkatkan lagi, ke depannya, untuk anak-anak ini, jadi, mereka aware, bahwa, ada organisasi formal, pekerjaan kantor, itu yang, mereka harus benar-benar, take it very seriously, and this is not just, misalnya, just another class, then you to attend, but more on, a life experience, of seeing, how the working culture, is really, really, looking like, gitu. kalau menurut aku, from, one out of ten, kita, aku ngeliatnya delapan sih, jadi, lebih ke, semuanya, dilihat, end to end ya, jadi, dari mulai proses, proses di dalamnya, programnya, proses tracking, proses monitoring, onboarding, sampai akhirnya, selesai itu program, I would rate eight out of ten, karena memang, aku ngerasa, sangat terbantu sekali, satu, kemudian juga dua, talent yang aku dapat, itu sesuai dengan, ekspektasi aku di awal, gitu, dan juga, terakhir, aku merasa, dari sisi mereka juga, you know, feedback that they, gave to us, juga, positif juga, gitu, jadi, benar-benar membantu, development diri mereka, dan itu, relevan dengan apa yang mereka cari, gitu, karena kan, kita gak mau mereka cuman, oh ya, kita masuk ke departemen, yang penting dapet nilai, gitu, enggak, gitu, cuman kayak benar-benar, kejalan dengan visi mereka ke depannya, that's why di awal, aku pasti akan selalu nanya, teman-teman, please introduce yourself, plus, put also one slide of, what, what do you want in life, basically, dan what is your passion, so, mereka ngejelasin tuh, di awal, ketika mereka introduce themselves to us, pas awal-awal onboarding, mereka pengen berkarir seperti apa, aspiratinya mereka, nah, terus abis itu, barulah, oke, jadi saya bisa langsung, gali lebih dalam lagi, oke, this is how you, actually, we can manage your expectation, you also manage your expectation, tuh, semuanya kita set di awal, gitu, so, anak-anak juga paham, akhirnya, kita bisa direct mereka ke arah yang, lebih fokus kepada apa yang mereka, mau capai juga, gitu, so, I think, because of that, internal process yang juga, bisa kita integrate, integrate dengan apa yang mereka, yang mereka pengen capai juga, secara, individu, I think that's, that's a solid aid for us, gitu, mungkin kalau tadi improvement di point sebelumnya, bisa kejadian, itu bisa lebih baik lagi ke depannya, terima kasih. Terima kasih.